Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan gambar yang mana ada perbaikan bahwa setiap A, B, C, D, dan E di sini adalah vektor. Nah, untuk menyelesaikan soal pada A sampai E, di sini kita akan menggunakan rumus. Misalkan kita punya secara umum vektor P serta vektor Q dan alpha adalah sudut di antara vektor P dan vektor Q-nya. Nah, kalau kita punya tanda seperti ini, ini menandakan panjang vektornya. Jadi panjang vektor P ditambah Q ini sama dengan akar dari panjang vektor P kuadrat ditambah panjang vektor Q kuadrat ditambah 2 dikali panjang vektor P dikali panjang vektor Q dikali cos alpha. Nah, kalau pengurangan berarti tinggal kita ganti tanda positif di sini menjadi tanda negatif. Kita mulai dari yang A terlebih dahulu, yang mana kita bisa bentuk vektor D dikurang E-nya. Yang mana kalau vektor E ini panahnya ke arah atas, kalau untuk yang dikurang vektor E, maka panahnya kita ubah ke arah bawah. Nah, kita akan punya untuk vektor D ditambah dengan negatif vektor E. Kita akan peroleh vektornya, berarti kita dekatkan seperti ini. Yang mana ini adalah vektor D dikurang E-nya, dengan ini adalah vektor E. Nah, pada vektor E, kita lihat di sini sudutnya adalah 45 derajat. Berarti, kalau kita lihat misalkan ini adalah dua garis yang sejajar, maka ini dan ini adalah sudut yang berseberangan. Yang mana besarnya sama, sehingga kita akan peroleh ini juga sebesar 45 derajat. Sehingga sudut antara vektor D dan vektor E-nya adalah 45 derajat. Nah, untuk kita ingat, cos 45 derajat nilainya adalah 1 per 2 akar 2. Sehingga untuk panjang vektor D dikurang E-nya, sesuai rumus, ini sama dengan akar dari panjang vektor D-nya, yaitu 4. Kita kuadratkan, ditambah panjang vektor E-nya. Kita kuadratkan, yaitu 4 kuadrat, dikurang 2 dikali 4, dikali 4, dikali cos 45 derajatnya, yaitu 1 per 2 akar 2. Kita akan peroleh sama dengan akar dari 16, ditambah 16, dikurang. Di sini 2, bisa sama-sama kita bagi dengan 2 yang di sini, maka kita akan peroleh. Ini jadi dikurang, 4 dikali 4 adalah 16, 16 akar 2. Yang mana? Sama dengan akar dari 32 dikurang 16 akar 2. Nah, bisa kita tuliskan, ini sama dengan akar dari 16 dikali 2 dikurang akar 2. Berdasarkan sifat pada bentuk akar, bisa kita tuliskan, sama dengan akar 16 dikali akar 2 dikurang akar 2. Akar 16 adalah 4, jadi sama dengan 4 dikali akar 2 dikurang akar 2. Jadi, di sini 4 dikali akar 2 dikurang akar 2 cm. Selanjutnya, untuk yang poin B, di sini untuk panjang vektor E ditambah B-nya. Untuk panjang vektor E ditambah panjang vektor B-nya, berarti vektor B-nya di sini bisa kita letakkan di sini. Yang mana? Ini berarti kita akan peroleh merupakan panjang vektor E ditambah B-nya. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini kita akan peroleh bahwa ini sudutnya sebesar 45 derajat. Sebab berseberangan dengan sudut yang ini. Nah, tinggal kita cari. Panjang vektor E ditambah B-nya berarti adalah akar dari panjang vektor E-nya adalah 4. Jadi, kita kuadratkan ditambah panjang vektor B-nya 3, kita kuadratkan, dikurang 2 dikali 4, dikali 3, dikali kos 45 derajatnya adalah 1 per 2 akar 2. Tinggal kita hitung. Kita akan peroleh hasilnya sama dengan akar 25 dikurang 12 akar 2. Yang mana? Satuannya dalam cm. Jadi, di sini akar 25 dikurang 12 akar 2. Selanjutnya, untuk panjang vektor B ditambah E, yang mana? Panjangnya akan sama dengan panjang vektor E ditambah B. Lalu, untuk yang poin D, kita lihat untuk vektor D-nya. Kalau kita gambarkan vektor A ditambah D-nya, berarti vektor D-nya karena arahnya ke arah kiri, kita akan peroleh seperti ini. Berarti kita akan punya vektor A ditambah D-nya seperti ini. Nah, panjangnya berarti tinggal kita cari saja berdasarkan panjang vektor A dikurang panjang vektor D. Yaitu, sama dengan 5 dikurang 4, jadi sama dengan 1 cm. Lalu, untuk yang poin E, oleh karena dikurang vektor D untuk vektor A-nya, maka vektor D ini kita ubah arahnya ke arah kanan. Kita dekatkan dengan vektor A, maka kita akan peroleh ini adalah vektor A dikurang D-nya. Jadi, panjang vektornya adalah panjang vektor A yaitu 5 ditambah panjang vektor D yaitu 4 sama dengan 9 cm. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!